Tuangkan aquades ke dalam 2 tabung kosong yang sudah kita siapkan tadi. Cek air pertama posisi 1 adalah air. Terima kasih telah menonton! Halo, salam jumpa dengan saya Riki. Saya dari MRK Diagnostik. Saat ini saya akan membagikan tutorial pelaksanaan cek air dan cek es dan fungsinya. Baik, sebelum saya melanjutkan ke arah tutorial berikutnya, tutorial ini diperuntukkan hanya untuk teknisi saat pelaksanaan install baru atau mengalami troubleshoot, di mana trouble ini mengarah ke arah hasil yang fluktuasi dan tidak stabil. Fungsi dari cek air dan cek es yaitu kita ingin mengetahui sebatas mana kemampuan dari spare part, searing, serta aliran cairan yang masuk ke dalam alat. Hal ini penting kita mengetahui untuk mengetahui sensitivitas dan stabilitas dari alat itu sendiri. Jadi, tanpa kita harus buka alat, kita juga bisa mengetahui fungsi alat ini masih baik atau tidak dengan kita melakukan cek air dan cek es. Saat alat kita terima dalam kondisi packing kayu, kita menemukan ada kertas target dari cek air dan cek es yang harus dilakukan sebanyak 20 kali. Di sini targetnya adalah kurang dari 1%. Tapi, bila mana kita jalankan cek air dan cek es dan menemukan nilai lebih dari 1%, berarti ada masalah di aliran cairan dari alat itu sendiri. Hal ini bisa kita ketahui setelah nanti kita lakukan cek air dan cek es. Baik, yang kita siapkan dalam materi ini adalah Satu, bahan-bahan yang kita butuhkan, aquabides. Yang kedua, reagen bikromat. Reagen bikromat ini sendiri sudah ada di dalam kit. Kit, spare part, cadangan di dalam unit. Yang kedua, dua tabung kosong reagen. Oke, setelah bahan kita siapkan, Langkah kedua adalah menyiapkan program itu sendiri. Baik, setelah langkah pertama kita sudah menyiapkan bahan untuk digunakan untuk cek air dan cek es, kita langsung ke langkah keduanya, yaitu menyiapkan program dari cek air dan cek es itu sendiri. Jadi, saya jelaskan dulu, fungsi dan tujuan cek air dan cek es adalah untuk menunjukkan hasil validasi keakurasian dari alat itu sendiri. Di sini, kita masuk langsung ke menu F5. Kita bisa pilih F5. Lalu kita pilih F2. Selanjutnya, kita pilih change rotor. Posisi awal adalah standar yang biasa kita gunakan. Lalu yang kedua, kita pilih service. Setelah itu, kita pilih F4 change rotor. Di sini, posisi rotor sudah berubah. Tadi standar, sekarang berubah menjadi service. Oke, setelah itu, kita masuk ke menu penempatan dari regen cek air dan cek es itu sendiri. Kita bisa langsung klik sample handling. Kita lihat regen info. Di sini sudah ada posisi dari regen itu sendiri. Pertama, cek air. Isinya adalah aquades. Yang kedua adalah cek air, isinya bikromat. Yang ketiga adalah cek es, isinya air. Baik, kita siapkan. Tuangkan aquades ke dalam dua tabung kosong yang sudah kita siapkan tadi. Cek air pertama, posisi satu adalah air. Posisinya di sebelah sini. Cek air yang kedua adalah di chromat itu sendiri. Posisi cek es. Di posisi nomor tiga, isinya adalah air. Oke, setelah kita siapkan posisi regen, langkah berikutnya adalah kita siapkan posisi sampel. Jadi kita bisa langsung keluar dari menu. Kita request sampel. Posisikan di control. Pilih water sebanyak 10 kali. 10 atau 20 kali. Semakin banyak, semakin bagus. Yang kita targetkan di sini adalah mencari CV-nya. Harus kurang dari 1%. Semakin baik alat, nilai CV-nya semakin kecil. Tapi bila mana nilai CV-nya tinggi, lebih dari 1%. Hal itu menunjukkan bahwa dua kemungkinan, pipetor yang kurang baik, ataukah filter, ataukah kuvet. Jadi kita bisa lihat di sini. Oke, baik. Oke, setelah itu kita langkah keduanya adalah sampel handling. posisi 1 adalah air. Oke. Posisi kedua adalah bikromat Oke, setelah itu kita jalankan program cek R dan cek S itu sendiri Baik, untuk pelaksanaan cek R dan cek S ini Memakan waktu, kalau kita pelaksanaan sekitar 20 cek R dan 20 kali cek S Sekitar 45 menit Jadi, selama itu kita lihat nanti setelah hasil keluar Terima kasih telah menonton! 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 Saya akan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!